Tiga minibus ringsek usai ditabrak truk di jalur lintas Citeras, Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu diduga berkecepatan tinggi, mobil pikap oleng dan menabrak pohon di jalur poros Lamongan, Jawa Timur. Akibatnya sopir pikap terluka parah akibat terjepit di kabin mobil. Kecelakaan lalu lintas tabrakan beruntun terjadi di jalur lintas Citeras, Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, Senin Siang. Diduga sopir truk mengantuk hingga menghantam tiga kendaraan sekaligus yang tengah berhenti. Kerasnya tabrakan membuat tiga minibus ringsek hingga saling menempel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, sopir truk beserta seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi petugas ke markas Polsek Jawilan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kecelakaan Karambol menimpa empat kendaraan di ruas jalur pantura Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Senin Sore. Sejumlah saksi mata di lokasi kejadian mengatakan kecelakaan terjadi saat mobil berusaha mendahului dari sebelah kiri. Namun, mobil mendadak mengalami ban selip hingga dihantam truk tronton yang melaju searah dengannya. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk tronton sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Selain itu, satu unit minibus yang berada di belakang kendaraan yang berusaha menyalip tersebut juga tertabrak truk tronton. Pengemudi dan seorang penumpang dilarikan ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk mendapatkan pertolongan. Beginilah kondisi mobil pikap bermuatan sandal usai menabrak pohon di jalur poros pantura Lamongan, tepatnya di desa Karang Tinggil, kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa Timur, Senin Sore. Menurut saksi, mobil pikap melaju dengan kecepatan tinggi dari arah babat menuju Sukodadi. Diduga sopir hilang kendali hingga kendaraan oleh keluar badan jalan dan akhirnya berhenti setelah menabrak pohon. Akibat peristiwa tersebut, sopir pikap menderita luka parah pada bagian kepala akibat terjepit di kabin mobil. Sopir berhasil diselamatkan oleh warga sekitar dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kamping Liputan, CNN Indonesia